Intro Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Arimovie Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alu cita film Yaman Kung Fu Master Film ini mengingatkan kembali di masa-masa sebelum Repolusi Komunis pada tahun 1949 Yaman adalah seorang perwira polisi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang mafia kejam tapi terhormat Dan Yaman juga harus menghadapi kedatangan tetara Jepang yang licik di tempat ia tinggal Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alu ceritanya Di old film, kita berikan Yaman yang mendatangi markas bos mafia yang menjual barang haram yaitu narkoba Yaman mendatangi markas itu seorang diri dan Yaman berniat menangkap si bos Namun disana ada anaknya si bos mafia dan ribuan geng kapak yang tidak membiarkan Yaman menangkap bosnya Tiba-tiba dari atas ada salah satu anak buah si bos yang mengatakan jika Yaman bisa mengelewati semua anak buahnya Maka si bos akan ikut bersamanya Lalu Yaman pun bersiap-siap dan petarungan sengit pun terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil melewati semua anak buahnya, akhirnya si bos pun bersedia dibawa oleh Yip Man Sin berlanjut ke pimpinan kepolisian disana Ia sangat dihormati di kantor itu Setelah itu Yip Man pun tiba di kantor dengan membawa si bos Karena si bos sangat dihormati di kota itu, jadi pimpinan polisi itu memperlakukan si bos dengan sangat ramah Dan si pimpinan pun berniat mengajak si bos untuk ke kantornya Namun dengan tegas Yip Man mengatakan ke pemimpin bahwa si bos harus ia bawa ke sel penjara Akhirnya si bos pun dibuwi oleh Yip Man Dan Yip Man pun mengatakan bahwa si bos akan diburu oleh Jepang dan tidak akan membiarkannya lolos Bukan tanpa sebab, karena si bos telah membunuh Tuan Mei yang bekerja untuk Jepang Setelahnya, Yip Man mengumpulkan semua anggotanya untuk berbaris Setelah mengatur anak buahnya, Yip Man tiba-tiba ditabrak oleh seseorang Dan orang itu menyelipkan sebuah surat kepada Yip Man dan Yip Man pun mengikutinya Sin berpindah ke wakil kapten bersama anggotanya yang sedang menggeledah gudang milik Jepang Disana mereka menemukan triliunan uang di dalam sebuah kotak besar Tidak lama kemudian, datang seorang ketua kamar dagang dari Jepang Ia mengatakan jika mereka tidak akan menemukan narkoba disana Dan ia juga menyuruh polisi itu untuk mengambil uang sebanyaknya Setelah menemukan orang sebelumnya, Yip Man langsung menanyakan untuk apa surat itu Orang itu pun mengatakan jika Yip Man punya waktu, ia harus menemui si bos Untuk terakhir kalinya Dan orang itu pun pergi Yip Man pun penasaran dan kembali lagi ke kantor untuk menemui si bos Di penjara ada dua orang misterius yang memasuki selnya si bos Sedangkan Yip Man baru saja tiba di kantor dan berpapasan dengan orang misterius yang menemui si bos sebelumnya Dan ternyata si bos sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Dan pimpinan polisi bilang jika si bos bunuh diri Padahal jelas-jelas si bos dibunuh oleh dua orang misterius sebelumnya Akhirnya Yip Man pun menemui pimpinan dan mengatakan jika pimpinan telah menyalahgunakan hukum Si pimpinan pun mengatakan jika si bos tetap hidup maka ia akan dibunuh oleh Jepang Yip Man pun marah dan mengatakan jika ia akan memberikan si bos keadilan Tidak lama kemudian datanglah salah satu anggota dan mengatakan jika istri Yip Man akan melahirkan Lalu Yip Man melepaskan semua pakaian polisinya dan memutuskan untuk risen Sin berpindah ke anaknya si bos yang bernama King Chuan Sedang melakukan upacara kematian ayahnya Di sini King Chuan beranggapan bahwa ayah mati karena Yip Man Dengan rada amarah ia mengumpulkan ribuan anak buahnya untuk menangkap Yip Man Tidak lama kemudian Yip Man pun sampai di rumahnya untuk menemani istrinya lahiran Di dalam rumah Yip Man terkejut di rumahnya ada orang yang memberikannya surat sebelumnya Yip Man pun menanyakan apa yang ia lakukan di rumahnya Orang itu pun mengatakan jika ia ingin menumpang di rumahnya Yip Man Lalu datanglah temannya Yip Man yang merupakan wakil pimpinan polisi yang bernama Ribby Mendengar Ribby dan meminta air panas, Ribby pun bergegas untuk mengambilkannya Tiba-tiba orang itu melempar Ribby menggunakan sepotong ayam hingga terpental Dengan tidak terluga, orang itu menangkap air panas yang hampir saja jatuh dan melemparkannya ke Yip Man Tak lama kemudian datalah King Chuan berserta anak buahnya untuk menangkap Yip Man Dan terjadilah pertarungan Jepang ili memakan penggatif money Jepang 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 guys Terima kasih. Berkat bantuan orang misterius itu, akhirnya geng kapak itu kalah dan pergi dari sana. Pada saat bersamaan, anak Yimen pun telah lahir. Dengan rasa bahagia, Yimen menyuapi istrinya yang usai melahirkan anaknya. Lalu Yimen menemui orang misterius itu yang ternyata bernama Leung Big, adik dari guru Yimen. Di tengah perbincangan, terjadilah perselisian sedikit dan terjadilah pertarungan. Selesai bertarung, Pak Melayung memuji gerakan Yimen yang sangat bagus dan ia akan mengajakkan beberapa gerakan untuk menyempurnakannya. Lalu Ribi datang dan mengatakan jika mereka menemukan narkoba di pelabuhan. Sikat cerita, mereka pun mengecek dan mengatakan jika semua narkoba itu milik kamar dagang Jepang. Kemudian Yimen menyuruh Ribi untuk kembali ke rumahnya untuk menjaga istrinya. Sedangkan ia akan pergi ke markas geng kapak untuk menjelaskan apa yang terjadi. Di markas, King Chuan mengatakan ke semua anak buahnya, jika ada yang berhasil membunuh Yimen, maka akan menjadi pimpinan geng kapak berikutnya. Tak lama kemudian, datalah ketua kamar dagang yang bernama Sasaki. Lalu King Chuan mengusir Sasaki dari sana. Karena ia tak menerima orang Jepang. Dengan nada santuy, Sasaki bilang jika waktunya untuk reformasi. Tiba-tiba, semua anak buahnya bersiap untuk menyerangnya. King Chuan pun menyadari jika ia telah dihianati. Dan ia juga menyadari jika yang membunuh ayahnya adalah Sasaki, bukan Yimen. Dan King Chuan pun harus pasrah melawan puluhan geng kapak di ruangan itu. Pada saat King Chuan ingin dibunuh, tiba-tiba datang Yimen yang telah tiba dan membantu King Chuan. Untuk keselamatan King Chuan, Yimen menyuruh ia untuk pergi dari sana dan Yimen akan melawan mereka semua sendirian. Setelah menghabisi semua geng kapak, Yimen mengatakan kepada Sasaki jika ia akan mencari keadilan untuk si bos yang telah mereka bunuh. Dengan tidak terluka, Sasaki pun mengatakan jika anak dan istri Yimen akan ia bunuh. Tiba-tiba, datanglah pimpinan polisi. Di sini ia malah menodong Yimen dan mengajak Sasaki untuk bekerja sama karena ia menyelamatkan nyawanya dari Yimen. Sedangkan orang suruh Sasaki telah sampai di rumahnya Yimen. Namun beruntungnya di sana ada Ribi dan Paman Leung dan terjadilah pertarungan. Singkat cerita, Yimen pun telah tiba di rumah dan menemukan dua orang sebelumnya telah tewas. Di rumah, istri Yimen marah karena Yimen lebih mementingkan pekerjaannya daripada keselamatan anaknya. Dan ia juga mengatakan jika ia sangat muak dengan perkelahian. Lalu Yimen mengajak istrinya untuk pindah dari sana. Sin berpindah ke seorang anak yang sedang dibuli. Lalu ada seorang anak bertopeng yang menolong dan meninggalkan topengnya. Tiba-tiba, topeng itu diambil oleh seseorang. Kemudian tersebar kabar jika gudang kamar dagang yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba dibakar oleh seseorang bertopeng. Dan warga China nampak bahagia mendengar kabar itu. Coba tebak guys siapa orang itu. Yah, orang itu adalah Yipmen. Kemudian datanglah seorang mayor tentara Jepang yang bernama Tokugawa. Yang mendatangi kediaman Sasaki di posan China. Ia mengungkap kepada wartawan jika ia akan mengadakan kontes piala diri di kota posan. Lalu Tokugawa dan Sasaki berbincang untuk menyiapkan kontes itu. Kemudian datanglah King Chuan yang menyamar sebagai pengantar makanan. Di dalam, ia langsung menyerang Sasaki. Namun usahanya tersebut gagal karena dihalau oleh Tokugawa. Pada saat King Chuan ingin dibunuh, tiba-tiba ada Yipmen yang membantu. Sasaki pun memanggil anak buahnya untuk menembak Yipmen. Namun Tokugawa menghalanginya. Dan Tokugawa menantang Yipmen untuk bertarung di arena kontes kungpu yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Kemudian, Yipmen membawa King Chuan ke rumahnya untuk diobati. Lalu Paman Leung menyuruh Ribi untuk membelikan obat-obatan untuk King Chuan. Setelah mendapatkan obatnya, tiba-tiba Ribi diculik dan disiksa oleh anak buah Sasaki. Lalu Sasaki membawa dan memberi Ribi pistol untuk membunuh pimpinan polisi yang habis mereka siksa juga. Keesokan harinya, Sasaki mendatangi Yipmen. Sasaki mengatakan jika besok pas hari pemakaman si bos, ia akan membunuhnya lagi. Dan menantang manusia bertopeng apakah bisa menyelamatkan orang mati. Dan Sasaki juga mengatakan jika pimpinan polisi dibunuh secara misterius dan kasusnya sedang diselidiki. Di rumah, Yipmen memikirkan ucapan Sasaki sebelumnya. Ia takut jika ia mati dan anak istrinya dalam bahaya. Lalu Yipmen memutuskan untuk mengirim istri dan anaknya ke luar kota. Dan Yipmen berjanji akan menjemput mereka dalam satu bulan ke depan. Di malam harinya, Yipmen berlatih beberapa jurus dari paman leung. Lalu Yipmen kulitake ini. 中國 kaya ganti. Adina poderia menghmorenuskan asian berkini. Lalu Yipmen di dalam bahaya. Jipmen terkini. Lalu Yipmen. Minuskan asian berkini. Lalu Yipmen di dalam bahaya. Lalu Yipmen di dalam bahaya ini. Lalu Yipmen di dalam bahaya ini akan mengatakan maka. Keesokan paginya Yimen pun terkejut melihat topengnya hilang Pada saat hari pemakaman si bos Tiba-tiba Sasaki mengambil salah satu anak Dan menetakannya di bawah peti si bos Ribi yang telah diangkat menjadi pimpinan polisi oleh Sasaki Memeritakan untuk menembak tali peti itu Namun ada seseorang bertopeng yang menahan peti itu Lalu Tokugawa turun untuk menantang duel Namun orang bertopeng itu kalah dan tak berdaya Tidak lama kemudian datang Yimen bersama King Chuan Yimen ingin membantunya Namun King Chuan dan manusia topeng menghalanginya Pasti Yimen akan dibunuh Dan orang bertopeng itu pun tewas di belondok peluru Yimen pun sedih karena ia mengetahui jika orang itu adalah Paman Leung Jadi ceritanya guys Paman Leung ini mengorbankan nyawanya untuk Yimen Karena ia tahu jika Yimen yang akan datang Maka Yimen lah yang akan dibunuh Kesokan harinya Yimen mendaftarkan dirinya untuk bertarung melawan Tokugawa Dan terjadilah pertarungan yang sangat epik Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Di tengah pertarungan tiba-tiba Ribi dibunuh Karena Sasaki sebelumnya hunyuri Ribi untuk meracuni Yimen Namun Ribi tak melakukannya Melihat itu Yimen pun merukah Dan dengan sangat mudah membatai Tokugawa Ketika Yimen memenangkan pertarungan Sasaki menyuruh anak buahnya untuk menembak Yimen Melihat itu para penonton dengan sigap melindungi Yimen Disusul kedatangan pimpinan polisi dan anggotanya yang menolong Ternyata guys pimpinan polisi itu tidak ditembak oleh Ribi Dan mereka sudah merencanakan untuk mengakhiri kelicikan Sasaki Bersama pasukan Jepangnya Di adegan penutup kita diperlihatkan King Chuan yang membunuh Sasaki Dan Yimen bersama para polisi menggunakan topeng Bersiap melawan anak buah Sasaki yang tersisa Dan film pun selesai Oke guys itulah ada cerita film Yipmen Kung Fu Master Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita Jika kalian suka video ini Klik saja like dan subscribe channel ini Salam Cukodak Bucuko Tengah Duo Terima kasih telah menonton!